PEMBICARA 1 Kemudian kita lakukan pengembangan terhadap pelaku yang lain yang dimana mereka menggunakan modus yaitu dengan menggunakan media sosial, Instagram. Jadi peredaran narkoba itu dikenalikan oleh salah satu orang. Yang hasil ungkap pertama adalah inisial MS, kemudian setelah itu dikembangkan dengan inisial yang kedua adalah FC dan HD. Ada tiga. Pada saat kita melakukan pengembangan, yang kedua FC dan HD, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengamanan di kantor dan tentunya dimasukkan dalam ruangan tahanan. Kemudian pada saat itu, ada salah satu dari pelakon inisial FC, itu kurang lebih jam 12.00. Mereka masuk, kemudian pada saat kurang lebih malam. Siang, siang kurang lebih jam 13.00, itu kita cari salah satu pelakonnya, inisial FC, ternyata tidak ada di dalam ruang tahanan. Kemudian kita tanyakan pada salah satu yang inisial HD, ternyata dalam mandi, pelaksanaan mandi di tempat mandi. Dan setelah itu, seorang lebih 30 menit, karena tidak keluar juga, akhirnya kita melakukan pengecekan terhadap ruangan, yaitu tempat kamar mandi. Ternyata didapatkan bahwa inisial FC itu dalam kondisi *** menggantungkan dirinya di salah satu ada cantelan yang di kamar mandi. Dengan menggunakan sabuk, atau ikat pinggangnya. Kemudian setelah itu, tentunya kita lakukan proses terhadap korban tersebut, atau pelaku yang melakukan ***. Kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan tentunya pemeriksaan secara forensik terhadap salah satu daripada pelaku. Kemudian untuk inisial HD dan inisial MS, kita sudah lakukan penahanan. Karena berdasarkan daripada barang bukti yang ada. Permintaan dari penyidik, selasa tanggal 9 Mei kami melakukan proses pemeriksaan forensik. Kalau bisa jelaskan di sini, bahwa pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan luar, bukan ortoksi. Jadi kita lakukan pemeriksaan luar, melihat apa-apa yang terjadi di bagian luar dari kibu jenasa. Setelah itu kemudian dilakukan proses pemulasaran dan jenasa dibawa untuk dimakamkan. Hasilnya kami telah dibuat, yang kami sudah akan disampaikan ke penyidik dalam hal ini. Pak Asat, diterima oleh teman-teman dari penyidik. Mau ingin apa, sebab kalian dari fakta-fakta pemeriksaan? Jadi dari pemeriksaan luar, fakta pemeriksaan memang kita menemukan ada satu luka oleh chat tekan yang melingkar di lehernya. Detailnya berapa panjang yang nantikan di hasil visumnya. Kemudian fakta yang kedua bahwa sekitar leher, luka lecek itu memang kita tidak menemukan ada tanda-tanda keterasan yang lain. Selain luka lecek itu sendiri. Kemudian kalau dari penyidik luar, luka-luka yang ada di tubuh korban, misalnya di daerah-daerah vital, misalnya di kepala, di dada ataupun di perut, kami tidak menemukan tanda keterasan seperti itu. Kemudian ada upaya kita untuk mengambil sampel urin, namun mungkin tanpa kandung kemih atau urin dari dinase sudah kosong, jadi kami sudah tidak dapat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.